Tompi berikan komentar menohok usai Atta Halilintar minta maaf ke orang tua Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui kisruh antara Atta Halilintar dengan Haji Faisal akhirnya resmi berakhir. Atta Halilintar melalui Instagram story-nya memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang berisi permohonan maaf kepada kakek dari Galaskai tersebut. Suami dari Aurel Hermansyah itu menjelaskan dua kesalahpahaman yang selama ini ramai diberitakan di media sosial, yakni soal konten Atta yang disebut menyindir Fuji dan unggahan Atta yang diduga menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, ungkap ayah dari Amena dan Azwa itu dikutip pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, terang Atta. Kakak dari Tarik Halilintar itu tidak menyangka jika kontennya yang dibuat bersama timnya tersebut bergulir kemana-mana hingga menimbulkan kesalahpahaman pada pihak-pihak tertentu. Sementara itu mengenai unggahannya soal masa lalu almarhumah Vanessa Angel, Atta awalnya hanya ingin memperingatkan netizen untuk tidak menggoreng berita tersebut hingga melebar kemana-mana. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana, terang pria kelahiran 20 November 1994 itu. Dalam pesannya itu, Atta meminta maaf kepada Haji Faisal atas perbuatannya yang dianggap keliru. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah, kami hanya manusia biasa yang enggak jauh dari salah dan silap, Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batin ya pak, lanjut Atta. Di akhir pesannya tersebut Atta juga menitipkan salamnya untuk gala dan anggota keluarga Haji Faisal lainnya. Selain mengunggah permintaan maaf kepada Haji Faisal, Atta juga mengunggah tangkapan layar saat ia melakukan panggilan video bersama Haji Faisal. Selain itu artis Atta Halilintar resmi berdamai dengan ayah Fujianti Utami alias Fuji, Haji Faisal. Hal ini terungkap dalam postingan di Instagram Story pada Jumat, 16 Agustus 2024. Lewat unggahan tersebut, Atta Halilintar memamerkan momen video call dengan Haji Faisal. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, Haji Faisal terlihat tersenyum semeringah. Begitupun dengan Atta Halilintar. Entah apa saja yang mereka bicarakan, Atta Halilintar cuma menyematkan tulisan, Opa, sembari memasang emoji dua tangan dikatupkan serta emoji hati. Tak cuma itu, dia juga turut menandai akun Instagram mertua Vanessa Angel tersebut. Tapi lewat unggahan sebelumnya, Atta Halilintar sudah meminta maaf secara resmi kepada Haji Faisal sekeluarga Lwatchet terkait kontennya yang dinilai menyinggung. Sayangnya, Sampai jumpa di video selanjutnya.